Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Fadillah Ayu Ningtia Sebagai dosen pengampu mata kuliah Perkembangan sosial emosional anak Dan teman-teman yang saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami dari kolompok 9 Diberi kesempatan untuk mempresentasikan Mengenai perkembangan sosial emosional Anak usia dini Nah sebelum pada pembahasan Izinkan saya memperkenalkan diri Saya Nur Fitriani Barujia Dengan NIM 123-21-00083 Selaku moderator dari Kelompok 9 dan saya Pastinya tidak sendiri Saya ditemani oleh rekan-rekan saya Yaitu Aulia Dan Syauki Langsung saja Ke pembahasan yang pertama Yaitu mengenai definisi Asesmen perkembangan sosial Emosional anak yang akan disampaikan Oleh Aulia Kepadanya saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Di sini saya akan menjelaskan Tentang definisi Asesmen perkembangan sosial emosional anak Asesmen adalah sebuah aktivitas Yang dilakukan selama proses pembelajaran Untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi Informasi tentang karakteristik siswa Dengan mengacu pada aturan tertentu Asesmen sebagai penilaian terhadap perkembangan perserta didik Juga didefinisikan oleh Hil dan Luktik Dalam Basuki Yaitu suatu proses Untuk mengumpulkan bukti dan dokumentasi Pembelajaran dan pertumbuhan anak Menurut Basuki dan Haryanto Definisi tersebut menunjukkan Terkaitan definisi Antara istilah asesmen Tersebut menunjukkan Istilah asesmen Dan evaluasi yang biasanya digunakan Sebagai cara pelaporan Perkembangan perserta didik kepada orang tua Sehingga asesmen penting dilakukan Untuk mengetahui kemajuan Perkembangan sosial emosional anak Asesmen dilakukan baik di awal kegiatan pembelajaran Saat proses pembelajaran Maupun di akhir suatu muatan dalam pembelajaran Jadi asesmen ini adalah sebuah Kumpulan penilaian atau data Yang dimana dilakukan di awal pembelajaran Ataupun di akhir pembelajaran Nah, nanti setelah semuanya terdata Ataupun Semuanya terdata karakteristik anak Lalu disatukan menjadi Suatu pengumpulan Yang dimana nanti akan dilaporkan Di akhir pembelajaran Dan yang selanjutnya Ada asesmen terbagi kepada dua jenis Yaitu asesmen formatif Dan asesmen sumatif Asesmen formatif adalah Asesmen yaitu Yang bertujuan untuk memantau Dan memperbaiki proses pembelajaran Asesmen ini dilakukan Untuk mengidentifikasikan Kebutuhan belajar anak Kehambatan dan kesulitan yang mereka hadapi Kelebihan dan kelemahan Sebagai dasar dalam penyusun program pembelajaran Sesuai kebutuhan Dan karakteristik masing-masing Anak dan juga untuk mendapatkan informasi Perkembangan anak Selanjutnya ada asesmen sumatif Asesmen sumatif Asesmen sumatif Ialah dilakukan Untuk memastikan Ketercapaian Keseluruhan tujuan Pembelajaran asesmen Dilakukan pada Akhir proses pembelajaran Yang dimana Tadi setelah dijelaskan Bahwasannya ada Penilaian atau data Yang dikumpulkan Dan disampaikan Di akhir pembelajaran Lalu Asosiasi Nasional Pendidikan Anak Menurut Morrison 2008 Menjelaskan Tentang penilaian Yakni Proses Mengamati Mencatat Dan mendokumentasikan Apa yang dilakukan anak Dan bagaimana Mereka melakukan Sebagai dasar Untuk berbagai keputusan Yang memengaruhi anak Proses penilaian Meliputi berbagai langkah Seperti Mengumpulkan data Tentang perkembangan Dan pembelajaran anaknya Menentukan pentingnya Program dalam Membuat penilaian Tentang tujuan programnya Memasukkan informasi Kedalam perencanaan Untuk anak Dan program Dan menyampaikan Temuan kepada Orang tua Atau keluarga Anak di pihak Terkait lainnya Jadi Penyampaian asesmen ini Akan disampaikan Kepada orang tua Entah itu Di awal Dan di akhir Pasti akan melibatkan Orang tuanya Kalau di awal itu Kita pasti akan Menanyakan nih Apa aja Perkembangan Selama Di rumahnya Kepada orang tuanya Lalu kita akan Menilai Setelah itu Selama anak Belajar di sekolah Semua penilaian-penilaian Selama Pembelajaran anak Di sekolah Di akhir Tahunnya Pastinya Akan disampaikan Lagi kembali Kepada orang tuanya Kalau Ibaratnya Kayak Kita Pembagian Lopot ya Atau semesteran Dan atau Akhir tahunnya Oke Cukup sekian Penjelasan Yang saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada moderator Terima kasih Kepada T.A.Wul Yang telah Menjelaskan Materinya Selanjutnya Ada Proses Asesmen Perkembangan Sosial Emosional Anak Yang akan Dibahas Oleh saya Sendiri Nah Proses Asesmen Perkembangan Sosial Emosional Pada anak Usia dini Melibatkan Beberapa Langkah Sistematis Yang bertujuan Untuk Mengumpulkan Menganalisis Dan Menginterpretasikan Data Mengenai Perkembangan Nah Di sini Ada 6 Proses Yang akan Saya jelaskan Yang pertama Yaitu Pengumpulan Informasi Nah Proses ini Dimulai Dengan Pengumpulan Data Dari Berbagai Sumber Termasuk Observasi Langsung Terhadap Perilaku Anak Wawancara Dengan Orang Tua Dan Guru Serta Penggunaan Instrumen Asesmen Seperti Checklist Dan Catatan Anekdot Nah Informasi Yang dikumpulkan Mencakup Aspek-aspek Seperti Kemampuan Berinteraksi Dengan Teman Sebaya Pengelolaan Emosi Dan Respon Terhadap Situasi Sosial Kemudian Yang kedua Analisis Data Nah Setelah Data Terkumpul Langkah Selanjutnya Adalah Menganalisis Informasi Tersebut Untuk Mengidentifikasi Vola Atau Tren Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Nah Ini Dapat Melibatkan Pengelompokan Data Berdasarkan Kategori Tertentu Seperti Kemampuan Emosional Emosi Dan Perilaku Prososial Kemudian Yang ketiga Interprestasi Hasil Nah Hasil Analisis Kemudian Diinterprestasikan Untuk Memahami Kondisi Perkembangan Anak Secara Keseluruhan Hal ini Termasuk Menilai Kekuatan Dan Area Yang perlu Ditingkatkan Dalam Keterampilan Sosial Dan Emosional Anak Kemudian Yang keempat Pengambilan Keputusan Nah Berdasarkan Interprestasi Hasil Keputusan Diambil Mengenai Langkah-langkah Selanjutnya Yang perlu Diambil Untuk Mendukung Perkembangan Anak Hal ini Bisa Meliputi Intervensi Pendidikan Program Dukungan Atau Strategi Pengajaran Yang Lebih Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Kemudian Yang kelima Pemberian Umpan Balik Nah Umpan Balik Diberikan Kepada Orang Tua Dan Guru Mengenai Hasil Asesmen Dan Rekomendasi Untuk Mendukung Perkembangan Sosial Emosional Anak Nah Hal ini Penting Untuk Memastikan Bahwa Semua Pihak Terlibat Dalam Proses Perkembangan Anak Dan Yang terakhir Monitoring Dan Evaluasi Nah Proses Asesmen Tidak Berhenti Setelah Satu Kali Pengukuran Nah Monitoring Juga Berkelanjutan Dan Evaluasi Berkala Diperlukan Untuk Menilai Kemajuan Anak Dan Menyesuaikan Strategi Dukungan Sesuai Kebutuhan Yang Berkembang Nah Dengan Mengikuti Langkah-langkah Ini Asesmen Perkembangan Sosial Emosional Dapat Dilakukan Secara Efektif Membantu Anak Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Dalam Lingkungannya Yang Mendukung Ini Adalah Contoh Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Ya Teman-teman Boleh Dilihat Oke Materi Selanjutnya Yang Akan Disampaikan Oleh Teshauki Mengenai Definisi Pengendalian Diri Atau Self Control Dalam Pembelajaran Kepadanya Saya Persilahkan Yang Pertama Ada Definisi Pengendalian Diri Atau Self Control Dalam Pembelajaran Pengendalian Diri Atau Self Control Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini Adalah Kemampuan Untuk Mengelola Emosi Perilaku Dan Pikiran Yang Penting Untuk Mengembangkan Sosial Dan Akademik Anak Menurut Morrison Pengendalian Diri Memungkinkan Anak Menguasai Perasaan Dan Membangun Hubungan Baik Dengan Teman Hal Ini Melibatkan Tiga Komponen Yaitu Kontrol Perilaku Kendali Kognitif Dan Kontrol Keputusan Menurut Fadilah 2013 Guru Dan Orang Tua Berperan Penting Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Menarik Dan Mendukung Sehingga Anak Dapat Belajar Menahan Impus Dan Mengatur Emosi Mereka Secara Efektif Yang Kedua Ada Strategi Untuk Meningkatkan Pengendalian Diri Pada Anak Pengendalian Diri Adalah Keterampilan Krusial Bagi Perkembangan Anak Usia Dini Membantu Mereka Menghindari Perilaku Merugikan Dan Berperilaku Positif Guru Dapat Menerapkan Strategi Efektif Seperti Memberikan Contoh Positif Tunjukkan Perilaku Yang Baik Sebagai Teladan Contohnya Kayak Menunjukkan Perilaku Yang Baik Seperti Berbagi Mainan Dengan Teman Atau Meminta Maaf Saat Melakukan Kesalahan Tunjukkan Perilaku Yang Baik Seperti Mengucapkan Terima Kasih Dan Maaf Misalnya Kita Berbuat Salah Kita Harus Mengakui Kesalahan Kita Di depan Anak Yang Kedua Ada Mengajarkan Tanggung jawab Berikan Tugas Sesuai Usia Untuk Mengelola Waktu Dan Keputusan Seperti Mereka Diberikan Tugas Sederhana Kayak Merapihkan Mainan Setelah Bermain Contohnya Kayak Ajak Anak Buat Menata Mainan Mereka Sebelum Tidur Atau Membereskan Buku Pelajarannya Untuk Di Besok Hari Yang Ketiga Membuat Rencana Ajak Anak Untuk Merencanakan Aktivitas Hariannya Untuk Melatih Kedisiplinan Ajak Anak Untuk Membuat Jadwal Harian Untuk Kegiatan Seperti Waktu Belajar Dan Bermain Untuk Melatih Kedisiplinannya Yang Keempat Mengajarkan Konsekuensi Biarkan Anak Mengalami Hasil Dari Tindakan Mereka Untuk Memahami Betapa Pentingnya Pengendalian Diri Biarkan Anak Merasakan Akibat Dari Tindakan Mereka Misalnya Jika Si Anak Tidak Menyelesaikan Pekerjaannya Tepat Waktu Biarkan Mereka Kehilangan Waktu Untuk Bermain Nah Melalui Strategi Ini Guru Berperan Penting Dalam Membantu Anak Mengembangkan Pengendalian Diri Yang Mendukung Interaksi Sosial Dan Pengelolaan Emosi Mereka Sekian Penjelasan Dari Saya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima Kasih Kepada Tashauki Oke Dicukupkan Sekian Presentasi Dari Kelompok Sembilan Mohon Maaf Karena Masih Banyak Kekurangan Serta Kesalahan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Dan Persitifasinya Bila Ada Yang Ingin Bertanya Atau Menjangga Dan Menambahkan Boleh Di Komentar Ya Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh